Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Saudara-saudara kaum muslim yang berbahagia Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah dan mencegah segala larangannya Juga takwa yang dapat menumbuhkan sifat sabar Sabar dalam arti menerima segala yang ditimpakan padanya dengan ikhlas Ritu tabah dan tetap hati dengan niat mengharap kerituan Allah semata-mata Di dalam hidup kita sering menjumpai bermacam-macam keadaan Suka, duka, bahagia, dan derita Laga hati dan kecewa Silih berganti Sehat dan sakit Senyum dan air mata datang dan pergi Silih berganti Kesemuanya Menuntut kekuatan mental yang kokoh Sebab tanpa kekuatan itu Kita akan diombang-ambingkan oleh tipu daya syaitan Baik di dalam mengabdi kepada Allah Yakni di waktu melaksanakan perintah-perintahnya Atau dikala meninggalkan larangan-larangannya Dan di waktu menerima cobaan Allah Hendaklah kita perlihatkan sifat kesabaran Kita tunjukkan keikhlasan dan kerituan Serta menerimanya dengan tabah Serta tetap hati Karena Allah semata-mata Firman Allah dalam Al-Quran Alhamdulillah 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 Saudara-saudara Saudara-saudara kemuslimin yang berbahagia Setelah menyadari hidup penuh persoalan Sebagai muslim Hendaknya kita senantiasa Menunjukkan kesabaran Sebagai pertahanan rohani Benteng batinnya Sebab kita yakin Kesabaran itulah yang dapat melepaskan diri Rasa keputus asaan Kita bekerja untuk urusan dunia Kita beramal untuk akhirat Hendaknya dengan penuh kesabaran Begitu pula dalam menerima ujian Allah Sebab yang demikian itu Telah dijanjikan oleh Allah Dengan kebahagiaan dan kemenangan Firman Allah dalam Al-Quran Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Bersebarlah kamu Dan kuatkanlah kesabaranmu Dan tetaplah bersiaga Dan bertakwalah kepada Allah Supaya kamu beruntung Surat Al-Imran ayat 200 Dalam ayat lain Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu Nusta'inu bissobri wa solati Innallaha ma'aswabirin Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan solat Sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah Beserta orang-orang yang sabar Surat Al-Baqarah ayat 153 Dari ayat diatas Kita memperoleh pelajaran Bahwa untuk mencapai Kebahagiaan dunia dan akhirat Hendaknya kita memohon Pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan dengan Mengelaksanakan ibadah Atau solat Sabar tanpa ibadah Solat tidak akan berarti Ibadah tanpa sabar Tak akan berbekas Begitu pula dalam menerima Cobaan Allah Janganlah kita Mengeluh dan putus asa Sebab cobaan itu merupakan Bukti kecintaan Allah Terhadap hambanya Kita menyedari Tak ada Keberhasilan tanpa Ceripaya Tak ada kebahagiaan tanpa Penderitaan Penderitaan lahir Meryah maupun batin Harus kita hadapi dengan sabar Karena dibalik itu Allah menjanjikan kemudahan Dan kegembiraan Firman Allah dalam Al-Quran Inna ma'al usri yusra' Artinya Sesungguhnya bersama Kesulitan itu ada Kemudahan Surat Al-Nasrah ayat 6 Dalam ayat lain berfirman Dalam ayat lain Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wala nabluwannakum bisey'i minal khaufi wal ju'i wa nakasim minal amwali wal anfusi wal thamarati wa bashir sabirin Al-ladhina iza asobatuhum musibatu Qalu Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Yang artinya Dan sungguh akan kami Berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta jiwa Dan buah-buahan Dan Berikanlah Berita gembira Kepada orang-orang yang sabar Yaitu Orang-orang yang Apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Surat Al-Faqarah ayat 155-156 Saudara-saudara kemuslimen yang berbahagia Dari urean diatas Nyatalah Keutamaan sifat sabar Dengan sabar kita akan memperoleh Kemenangan Keberhasilan Dan kemudahan Kita tidak Dibenarkan Mengeluh Dan berputus asa Sebab mustahil Tumbuh-tumbuhan yang baru ditanam Akan segera berbuah Begitu pula Dengan ibadah Doa Atau amalan-amalan lain Atau amalan-amalan lainnya Tidaklah begitu saja Bisa dibalas oleh Allah Melainkan Bercangka Dalam Cangka itulah Allah akan menilai Kekhusuan Keikhlasan Tujuan Dan kesabarannya Jika kita ikhlas Khusu Karena Allah Sabar dan Tidak hanya sekali Mengerjakannya Pasti Allah akan Memberi pahala Dan mengabulkan Hajat kita Oleh sebab itu Marilah kita Tunjukkan Kesebaran Dalam menghadapi Semua persoalan Hidup dan kehidupan Marilah kita Tingkatkan Ibadah kepada Allah Amal-amal soleh Juga Marilah kita Tingkatkan Segala larangan Allah Lebih jauh lagi Yang Kesemuanya Dengan Kesabaran Dan kita Hadapi Jawaban Allah Dengan ikhlas Tabah Serta Memperbanyak Syukur Insyaallah Kemudahan Akan kita Peroleh Dan kebahagiaan Akan kita Rasakan Biiznillah Hal ini pula Yang harus kita Talamkan kepada Generasi muda Anak cucu kita Dalam menghadapi Keadaan hidup Sebagaimana Kita ketahui Banyak Di antara Remaja Yang mengeluh Putus asa Entah Karena persoalan Ekonomi Keluarga Kegagalan Cita-cita Sebab putus Sekolah Dan banyak lagi Yang lainnya Kita bangkitkan Kembali semangat Mereka Dengan menanamkan Keper Pengertian Sabar Kita Rubah Pikiran mereka Dengan memberi Bayangan Masa depan Yang baik Yaitu dengan Mengajak Mereka Bekerja terus Tabah dan Sabar Berikanlah Pengertian Kepada mereka Bahwa Pemuda Pemudi Adalah Harapan bangsa Di tangan Mereka lah Kejayaan bangsa Di masa mendatang Seorang pun Cangga Islam Syih Mustafa Al-Hulayani Berkata Inna Inna Fiyadis Subhani Amrol Ummati Wa Fi Akdamihim Hayataha Yang artinya Di tangan Pemudalah Kehidupan bangsa Dan tanah air Jangan Kita biarkan mereka Terjerumus Dalam lamunan Hayal Sia-sia Mereka harapan Hari esok Yakni Sebagai generasi Penerus Yang akan melanjutkan Cita-cita agama Bangsa dan negara Allah mewajibkan Kepada orang-orang tua Agar mendidik Anaknya dengan baik Memberikan Pengertian Tentang Peritah Dan larangannya Serta Menanamkan Semangat hidup Sehingga Kelak Mereka menjadi Orang-orang yang penuh Gairah Dalam menghadapi Semua Persoalan hidup Firman Allah Dalam Al-Quran Wal-Yahshalladina Lautaruku Min khalfihim Duryatan Ti'afa Yang artinya Hendaknya Orang-orang Takut Kalau mereka Meninggalkan Anak keturunan Yang lemah Surat An-Nisha Ayat 9 Kelemahan Anak Karena Kurangnya Bimbingan Dan pendidikan Serta Pengarahan Dari orang tua Dan akan lebih Berbahaya Kalau anak-anak Dihinggapi Lemah Semangat Bekerja Dan berfikir Hanya Lantaran Putus asa Dan tidak Sabar Saudara-saudara Kemuslimin Yang berbahagia Sabar adalah Sifat mulia Dan disukai Allah Dengan kesabaran Tak akan menjadi Lemah Jiwa Seseorang Dalam menghadapi Musibah Juga dengan Kesabaran Tak akan patah Semangat Kesulitan Kesabaran Adalah Bukti Serta Ukuran Taqwa Dan iman Seseorang Firman Allah Dalam Al-Quran Baka Ayyimin Nabi Dijalan Allah Dan tidak Lesu Dan tidak Pula Menyerah Allah Menyukai Orang-orang Yang sabar Surat Ali Imron Ayat 146 Tekasnya sabar dapat kita bagi dalam tiga hal Yaitu Sabar dalam mengerjakan perintah Allah Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Dan sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan Allah Jadinya telah bahwa sabar adalah sifat utama sebab dari kesabaran akan tumbuh jiwa yang kuat Dan jiwa yang kuat adalah jembatan menuju kemenangan Firman Allah dalam Al-Quran Yang artinya Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar Surat Fusilat Ayat 35 Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dengan urayan ini kami mengajak saudara-saudara Marilah kita bersama-sama menunjukkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari Sebab dari urayan diatas nyatalah bahwa kebaikan dan keberuntungan dari Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang baik dan beruntung yaitu orang-orang yang sabar Ja'alan Allah wa'iyyakum minalfa'ijina wal'aminin Wa'adkholan wa'iyyakum fi'ibadihi sualihin A'udhu billahi minal syaitanir wajim Wal'azri innal insana lafi khusrin illa Illalladzina amanu wa'amilu sholihati wa tawasubil haqqi wa tawasubil sober Waqlubiffirwarham wa'alta khayru rahimin Alhamdulillahi haqq hamdih Ashadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalahu syahadada abdih Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhul wafiyu bi'ahdih Sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih Wa sallama tasliman kasira Ayyuhal nasu Ittakullah Ittakullah wa'alamu anna allaha ta'ala amarakum amran amimah Faqla jalla jalaluhu alimah Innallaha malaykatahu yasallun ala nabi Ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslimah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in Wa tabi'in tabi'in ala hum bi'is'anin ila yawmiddin Warhamna ma'akum birahmadika ya arhamarrahimin Allahumma ufirh lilmu'minin walmu'minat Walmuslimin walmuslimat Innaka syami'un qaribun mujibu da'wat Allahumma sulih a'immatana wa ummatana wa kutatana wa ulama'ana wa fuqaha'ana wa masyayikhana Salahan taman aman Waj'alna hudatan muhtadin Allahumma syurh man nasarudin Wa adul man khudal al muslimin Allahumma ahliq a'ata'addin Wa alif payna kulubil mu'minin Wa fuqaha asral ma'surin Wa farrin Salah Anil makrobin Wa qtiddayna ala al madyunin Allahumma dfah Annal hula'ah Wal bala'ah Wal wabaa'ah Wal fahshaa Wal munkar Wal bahi Wal siyuf Al muhtalifata Wa sahadatil Ida Wal mihan Ma dhughra bin hawa Ma batal Min baladina Hada khosah Wa min puldanil muslimin Aama Innaka ala kulli Sayyik Qadir Rabbana Nafir lana wal ikhwanina Nilladina sabakuna Bil iman Wala tajal fi gulubina Hila nilladina amanu Rabbana Innaka raufur rahim Ibadallah Innallaha Ya'murubil adli Wal isyan Wa ita'idil qurba Wa inha'anil fahshai Wal munkar Wal bah Ya'idukum La'allakum Tadakarun Fadukur Allah Al-Adhim Yadukur Kum Waskuru Huala Niam Yadzidkum Wala Zikrullahi Akbar Inha'i Paswa Esk зан Mil Al-Adhim Dis Mi Mil Al-Adhim Lo Lo